Oh, mulangi dan bumi Jaya nyabatnya tembiskan Wajar nyabatnya menungkapmu Jaya di atas jaya Kelap selimuti kami Sepi senyit lagu kami Rindukan cahaya Bancaran di cinta Jadimu kekasihanku Kami laru-laru kecil Teman dari renunganmu Kami laru-laru kekasihanku Kami laru-laru kekasihanku Terima kasih Kami laru-laru kekasihanku Kami laru-laru kecil Teman dari renunganmu Kami laru-laru kekasihanku 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 Sekarang kita memasuki Bulan Syakban Pada bulan Syakban itu Ada malam yang disebut Malam Nisbu Syakban Yang menurut beberapa hadis Adalah malam yang kedua Dari segi keutamaan Setelah Laylatul Qadar Inilah malam yang dalam Al-Quran disebut Fihi Yufraku Kullu Amrin Pada malam itulah Dipisahkan segala urusan Dengan cara yang muria Pada bulan Syakban juga Pada tanggal 15 Lahir Imam Yang kedua belas Imam Mahdi Menurut salah satu riwayat Pada permulaan Syakban Lahir juga Salah seorang Bintang dari keluarga Rasulullah Yang menjadi Rujukan Para Arifin Para Waliyullah Sepanjang sejarah Yaitu Imam Ali Zainal Abidin Yang lahir pada tanggal 5 Syakban Tahun 36 Hijriah Dalam rangka Peringatan Wiladah Imam Ali Zainal Abidin Saya akan Membacakan pengantar Sahifah Sejadian yang lengkap Sekiranya Karena tidak punya uang Anda tidak sanggup Membeli buku ini Dalam hidup ini Anda pernah Menikmati Kata pengantarnya Saya akan Bacakan Pengantar Penerjemah Saya jarang membuat pengantar Yang agak panjang Ini pengantar saya Yang terpanjang Setelah pengantar Saya pada manusia dan agama Yang ditulis oleh Murtaudu Mutahari Pengantar ini panjang Karena saya tulis Dengan seluruh hati saya Judul buku ini kan Sahifah Sejadian Gita Suci Keluarga Nabi Sebetulnya Dalam bahasa Sansakerta Atau dalam bahasa Melayu kuno Gita Kita pergunakan Untuk nyanyian suci Nyanyian yang sakral Tidak boleh lagi Pakai Gita Suci Karena Gita itu sendiri Sudah Suci Sama seperti Kita harus menyebut Sekolah SMU Mutahari Karena pada S itu sebetulnya Sudah ada Sekolahnya Saya akan Bacakan terjemahnya Bismillahirrahmanirrahim Pada hari Sabtu 15 Jumadil Awal 36 Hijriah Seorang bayi molek Membuka mata Di kota Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Beberapa hari Setelah itu Ibunya sah Zanan Menutup mata Untuk selama-lamanya Putri Persia ini Seakan-akan dikirim Tuhan Ketanah Arab Hanya untuk Melahirkan manusia suci Dari silsilah Emas keluarga Nabi Sallallahu alaihi wa alih Pada bayi mungil Ini mengalir Darah terbaik Dari Arab dan Ajak Ketika kakeknya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib Mendengar berita Kelahirannya Beliau bersujud syukur Kepada Allah Beliau menamainya Dengan namanya sendiri Ali Kelak Ali bin Hussein Dikenal orang Karena banyaknya bersujud Sehingga kepada Namanya dimisbahkan Gelaran mulia As-Sajjah Kematian ibu Memulai rangkaian Gerita dalam Kisah hidupnya Pada usia 4 tahun Yang menyaksikan Kakek yang Dicintainya pulang Dari masjid Dengan kepala Yang berlumuran darah Dengan hati Kanak-kanak Yang masih bening Yang mendengarkan Nasihat terakhir Amirul Mu'minin Kepada ayah Dan pamannya Kata Agung Lafzul Jalalah Allah Allah Yang diucapkan Ali berulang kali Di sela-sela Pembicaraannya Tidak pernah hilang Dari kalbunya Sejak usia Para yang sangat dini Ali bin Hussein Mereguk Kepasihan Bicara Dan kesucian Hati Dari Ali bin Abi Talib Setelah Ali yang pertama Dibaringkan Di perut Bumi Kufah Di atas bumi Madinah Kaki-kaki kecil Ali kedua Melangkahi Setiap jejak Yang ditinggalkannya Dengan begitu Dunia Tidak pernah kehilangan Ali yang berlidah fasih Dan berhati suci Ali yang kecil Menghabiskan masa Kanak-kanaknya Di tengah-tengah dunia Yang sudah menguburkan Ali yang adil Ali yang disebut George Jordan sebagai The voice of human justice Sudah kembali kepada Tuhan Suara keadilan Sudah tidak terdengar lagi Para penguasa Menegakkan istana Di atas kuduk-kuduk manusia Yang dilemahkan Mereka minum Anggur yang diramu Dari darah Dan keringat orang Yang tidak berdaya Ketika suara musik Mengiringi pesta-pesta mewah Di rumah Para pejabat Aras Tuhan berguncang Karena jeritan pilu Yang keluar dari Bubuk-bubuk umuh Rakyat yang melarat Dengan telinganya sendiri Yang mendengar Para penguasa dan ulama Yang mereka sewa Menghamun maki kakeknya Di mimbar-mimbar Jumat Ia tahu Kalau tidak Karena pedang Ali bin Abi Talib Mimbar-mimbar itu Tidak akan pernah tegak Dengan matanya sendiri Ali kecil Melihat upaya Pamannya Hasan Alayhi salam Untuk menegakkan keadilan Dihancur leburkan Oleh Muawiyah Para pengikut Hasan Dipecah belah Dengan godaan Dan ancaman Seorang demi seorang Pengikutnya meninggalkannya Sebagian Karena takut Sebagian lagi Karena dibeli Ketika berusia 12 tahun Ali remaja Ikut menangisi Al-Mujtaba Yang diracun oleh Ja'adah bin As'af Istrinya sendiri Ketika ia mengantarkan Jenazah yang mulia Untuk dikuburkan Di samping pusara Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Ia melihat Ada kelompok muslim Yang menentangnya Ia melihat muka-muka garang Dan teriak galak Mereka bukan saja Menggertak Para pengantar Dengan makian Mereka juga menghujaninya Dengan anak-anak Ia menyaksikan ayahnya Husein Berusaha mengendalikan dirinya Dan mengalihkan Jenazah ke pekuburan Baqi Dari ayahnya Ia belajar Mengendalikan diri Dalam menentang Kezaliman Dari peristiwa ini Ia mengerti Buat jalan yang harus Ditempuh ahli baik Ditaburi duri Pengkhianat Wahai dia yang Pertolongannya dekat Dengan orang yang Teraniaya Wahai dia yang Bantuannya jauh Dari orang yang Menganiaya Kau tahu Ya ilahi Apa yang aku derita Karena perbuatan Fulan Ibni Fulan Yang telah kau larang Karena merampas Hakku yang telah Kau haramkan Dia tak berterima kasih Dengan apa yang Kau berikan Dan tertipu Dengan apa yang Kau tahan Ya Allah Sampaikan salawat Kepada Muhammad Dan keluarganya Dengan kekuatanmu Tahanlah orang Zalim dan Musuhku Untuk tidak Menzalimiku Dengan kekuasaanmu Tumpulkan pedangnya Dariku Sibukan dia Dengan urusan Di sekitarnya Sehingga lemak Menghadapi musuhnya Ya Allah Sampaikan salawat Kepada Muhammad Dan keluarganya Jangan mudahkan Bagi orang yang Zalim Untuk menzalimi aku Berikan kepadaku Bantuan menghadapinya Jagalah aku Supaya tidak berbuat Seperti yang dilakukannya Jangan Tempatkan aku Dalam keadaan Yang dialaminya Ya Allah Berilah ganti Kepadaku Dari kezalimannya Atasku Dengan ampunanmu Balaslah aku Karena perbuatan jeleknya Padaku Dengan kasih sayangmu Segala dirita Tidak seberapa Dibandingkan Murka'mu Segala kepahitan Tidak ada artinya Dibandingkan Marahmu Ya Allah Sebagaimana engkau Membuatku benci Dizalimi Jagalah diriku Untuk tidak berbuat Zalim Bersamaan dengan Pertambahan usianya Bertambah juga Kebencian Ali Kepada kezaliman Yang menyaksikan Dengan matanya sendiri Para pecinta suara keadilan Dirampas Dirampas hak-haknya Sebagai manusia Kekayaan mereka dijarah Kebebasannya dirampas Kehormatannya dicemari Dan keyakinannya dicurigai Dahulu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alih Pernah bersabda Kepada Ali bin Abi Talib Wahai Ali Tidak mencintaimu Kecuali orang yang mu'min Dan tidak Membencimu Kecuali orang munafik Kini Ali bin Hussein Melihat Para pecinta Ali Dianggap sesat Dan para pembencinya Dipandang hormat Akhirnya pada puncak Kemudaannya Ali bin Hussein Menjadi saksi hidup Dari tragedi terbesar Umat Muhammad Sallallahu alaihi wa alih Karbala Di Padang Karbala Pengkhianatan sahabat Dan kelaliman musuh bergabung Sebagai saksi hidup Tentu hanya Ali Yang merasakan Betapa beratnya Mata memandang Tapi ia lebih Dari sekedar saksi Ia juga merasakan Beratnya Bahu memikul Pemandangan yang mengerikan Yang di Karbala Tidak pernah lepas Dari mata hatinya Bagaimana mungkin Dia melupakan Bongkah-bongkah Daging Yang bersimbah darah Dan tercabik-cabik Padahal itu adalah Jasad-jasad ayahnya Saudaranya Karib kerabatnya Dan sahabat-sahabatnya Siapa yang dapat Melupakan Jerit tangis Keluarga nabi Yang dibiarkan Kehausan Dan kelaparan Kemudian diarak Ratusan kilometer Sebagai tawanan 20 tahun Lamaknya Ali bin Hussein Menangisi Karbala Setiap dihidangkan Makanan atau minuman Ia menangis Ia berkata Bagaimana aku bisa makan Padahal Abu Abdillah Dibunuh dalam Keadaan lapar Bagaimana aku bisa minum Padahal Abu Abdillah Dibunuh dalam Keadaan haus Para pembantunya Jatuh ibah Kepadanya dan Menasehatinya Tidakkah sekarang Sudah sampai Waktunya Untuk menghentikan Kesedihan Dan mengurangi tangisan Ali menjawab Celakalah kamu Ingatkah kamu Nabi Yaakub Yang punya 12 orang anak Salah seorang Di antara anak-anaknya Dihilangkan Allah Matanya memutih Dan punggungnya Melengkung Karena terlalu banyak Menangis Padahal anaknya yang hilang Itu masih hidup Aku terkenang pada ayahku Saudara-saudaraku Paman-pamanku Dan 17 orang Anak pamanku Dibantai Seperti hewan kurban Aku terkenang Bibiku Dan saudara-saudaraku Perempuan Dikelilingi penduduk kufa Mereka minta Pertolongan Dan menangisi orang-orang Yang terbunuh Bimi Allah Setiap kali aku mengenangnya Air mataku tumpah Tidak tertahankan Kadang-kadang Ali bin Hussein Berangkat ke pasar Bila ia melihat Tukang jagal Yang akan menyembelih Kambing Atau binatang lainnya Ia mendekatinya Ia bertanya Dengan suara Yang bergetar Sudah kau beri minumkah Dia Jagal itu menjawab Tentu saja Aduh Hei putra Rasulullah Kami tidak pernah menyembeli hewan Sebelum memberinya minum Walaupun sedikit Imam menangis Raya bergumam Abu Abdillah Disembelih dalam keadaan Kehausan Bila ada orang Dari negeri jauh datang Ia mengundangnya Ke rumahnya Menjamuknya Di hadapan orang banyak Ia bertanya kepada tamunya Menurut pendapatmu Sekiranya kamu dijemput maut Dalam keadaan terasing Dari keluargamu Adakah orang Yang memandikan Dan mengkafanikmu Orang-orang yang hadir berkata Wahai putra Rasulullah Semua kami akan melaksanakan Kewajiban itu Mendengar itu Imam menangis Abu Abdillah Dibunuh di negeri asing Ia dibiarkan Tiga hari tergeletak Dijemur Panas matahari Tidak dimandikan Dan tidak dikafani Ajaibnya duka Yang sangat mendalam Itu tidak Memperdalam Dendam kepada siapapun Senantiasa terngiang Di telinga Ali Ibn Hussein Pesan terakhir Ayahnya Anakku Aku wasiatkan Kepadamu Apa yang diwasiatkan Kakekmu Rasulullah Sebelum wafatnya Kepada Ali Kemudian diwasiatkan Kakekmu Kepada pamanmu Hasan Dan pamanmu Kepadaku Jauhilah Olehmu Berbuat zalim Kepada orang Yang tidak punya penolong Selain Allah Wasiat itu disampaikan Justru pada detik-detik Terakhir Ketika semua Keluarga Rasulullah Dizalimi Tanpa pembela Selain Allah Alih-alih Membalas dendam Alih diingatkan Untuk tidak menzalimi Orang yang tidak berdaya Karena itu Betapapun pedihnya Penderitaan Ali tidak pernah Melakukan tindakan Kekerasan Kepada siapapun Bahkan kepada Musuh-musuhnya Yang banyak Menyakiti hatinya Dari ayahnya Ali Bukan saja Belajar tabah Dalam menegakkan Keadilan Tapi juga Membersihkan hati Dari dendam Kesumat Dan kebencian Lepas dari Peristiwa Karbala Ali tinggal di Madinah Abdul Malik Bin Marwan Menunjuk Hisham Bin Ismail Sebagai gubernur Madinah Ia banyak Menyakiti hati penduduk Terutama sekali Kepada Ali Bin Hussein Ketika Abdul Malik Mati Anaknya Memecat Hisham Ia diikat Di hadapan orang banyak Yang diperintahkan Untuk menuntut Balas Kishos Dalam ketakutan Ia berkata Aku paling takut Pada Ali Bin Hussein Ketika Ali Melewatinya Ia mengucapkan salam Ia menyapaknya Jika kamu Tidak punya harta Mintalah Kepadaku Untuk melegakan Kamu Dan menutup Keperluanmu Imam juga Menyuruh keluarganya Dan para penikutnya Untuk tidak Menyakitinya Abdullah putranya Berkata Abah Kenapa Demi Allah Ia telah berbuat Buruk kepada kita Hari inilah Satu-satunya Kesempatan Untuk membalasnya Ali menjawab Anakku Aku serahkan Dia kepada Allah Hal yang sama Ia lakukan Kepada Marwan Bin Hakam Anda tahu Siapakah Marwan Dialah yang Menyuruh Yazid Untuk membunuh Imam Hussein Dialah yang Bergabung dengan Muawiyah Untuk membunuhi Para pecinta Ahli bayi Dialah yang Tertawa Mencemo'a Ketika datang Berita terbunuhnya Hussein Ketika penduduk Madinah Berontak Marwan mencari Perlindungan Kepada anak-anak Orang Ansor Dan Muhajirin Tidak seorang pun Mau menerima Keluarga Bani Umayyah Bumi menjadi Sempit baginya Dan keluarganya Imam Ali bin Hussein Menawarkan Perlindungan Di rumah Yang memperlakukan Semuanya dengan baik Begitu baiknya Sehingga seorang Perempuan Bani Umayyah Menyatakan Bahwa mereka Tidak pernah menemukan Kehidupan Yang begitu menyenangkan Seperti di rumah Ali bin Hussein Hatinya yang Hancur Karena derita Panjang Yang dialaminya Membuat ia Sangat sensitif Pada penderitaan Orang lain Jika kepada Musuh-musuhnya Ia berkhidmat Dengan baik Apalagi kepada Mereka yang Dirundung Malang Ditimpa duka Setiap malam Ketika manusia tidur Sebelum ia Bermunajat Kepada Tuhannya Ia memikul Sendiri makanan Untuk dibagikan Kepada penduduk Madinah Yang miskin Sebelum Menyembah Allah Ia berkhidmat Kepada makhluknya Kepada siapa saja Yang meminta Tolong Kepadanya Ia menyambutnya Dengan ramah Selamat datang Duhai saudara Yang membantu Memikul bekalku Untuk hari akhirat Hatinya yang lembut Karena berbagai musibat Mewarnai doa-doa Yang disampaikannya Inna ma Ashku Bakhti Wahuzni Ila Allah Aku adukan Berita dan dukaku Kepada Allah Kata Imam Ia memilih Untuk mengungkapkan Kepedihan hatinya Dalam ibadat Dan munajat Dalam menyembah Dan merintih Kepada Tuhan Yang Maha Kasih Ia basahi Sejadahnya Dengan air matanya Ia bersujud Ketika mengenang Penderitaan Ahlil bayit Ia bersujud Ketika selesai salat Ia bersujud Setiap membaca Al-Quran Ia bersujud Bahkan Seusai Mendamaikan Orang yang bertengkar Begitu seringnya Ia bersujud Sehingga gelaran Ash-sajjad Ahli sujud Diberikan kepadanya Ia beribadat Berlama-lama Ia mengisi Hampir seluruh Waktu malamnya Dalam ruku Dan sujud Di hadapan Allah Bekas-bekas salat Tampak dalam bentuk kulit Yang keras Pada anggota-anggota tubuhnya Karena itu Ia mendapat gelar lagi Zutafanad Yang mempunyai kulit Yang keras Bila kita melihatnya Beribadat Kita akan berkata Seperti para perempuan Yang melihat Yusuf Bukanlah ini manusia Pastilah dia Malaikat yang mulia Ketika ia beribadat Ia tidak lagi berada Di tengah-tengah kita Ia berbeda dengan kita Jauharnya berubah Dari manusia biasa Menjadi malaikat Mukorrobin Ruang dan waktu Sudah tidak mengikatnya lagi Dalam ibadahnya Ia terbang melintasi Alam Nasud Kemalakut Kelahut Ke Jabarut Ia tidak lagi beribadat Ibadah karena pahala Dan siksa Dia beribadat karena cinta Sosoknya menjadi Keindahan para abid Dia menjadi Zainal Abidin Ketika posisi ibadat Kita bersifat formal Ritual Dan kosong Dari ikatan kepada Allah Dan semata-mata Ibadat lisan saja Posisi ibadat Zainal Abidin Adalah posisi Seorang pendeta Yang gemetar Gentar Posisi pemohon Yang merendah hina Pada saat kalimat doa Tidak keluar Dari mulut kita Kecuali pada waktu Mendapat musibat Dan kesusahan Zainal Abidin Menunjukkan kepada kita Jalan ibadat Dalam suka dan duka Dalam kenikmatan Dan ujian Pada saat kita Melakukan kewajiban kita Dengan susah Dan berat Zainal Abidin Terus menerus Ibadat Kusu dan sujud Sehingga putra Kekuatir Ayahnya akan sakit Pada saat Hati kita gersang Dari mata air Munajat Dan tidak mampu Merduk kelezatannya Zainal Abidin Menyeruak kegelapan Malam yang pekat Untuk bermunajat Kepada Allah Dan menikmati Perjumpaan dengannya Inilah kehidupan Seorang wali Allah Seorang wasi' Yang diwasiatkan Rasulullah Yang hanya Mempersembahkan hatinya Kepada Allah saja Berubahlah hidupnya Menjadi sebuah Kamus Yang di dalamnya Tidak ada kata lain Selain Allah Diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Sadiq Ali bin Hussein Sangat rajin Beribadat Siangnya berpuasa Malamnya salat Hal ini merusak Tubuhnya Aku berkata Kepadanya Untuk apa Semua kebiasaan ini Ia berkata Aku ingin merebut Cinta Tuhan Supaya ia Mendekatkan diriku Kehadiratnya Ia pernah haji Berjalan kaki Dari Madinah Ke Mekah Dalam waktu 20 hari Bila ia berudu Kulitnya memucat Sehingga keluarganya Bertanya Apa yang terjadi Padamu Dan ia menjawab Kalian tidak tahu Di hadapan siapa Aku sebentar lagi berdiri Jika memasuki salat Bergetar tubuhnya Pucat wajahnya Dan berbuncang Seluruh anggota badannya Seperti buncangan Daun kurma Yang ditiup angin Abu Ja'far Salah seorang putratnya Masuk ke rumahnya Ia mendapatkan ayahnya Dalam keadaan Ibadat yang luar biasa Sehingga pucat kulitnya Karena kurang tidur Matanya merah Karena tangisan Melepuh dahinya Dan hidungnya Karena sujud Bengkak kakinya Karena lamaknya berdiri Berkata Abu Ja'far Aku tidak sanggup Menahan tangisanku Melihat keadaannya Aku menangis Karena ibah Kepadanya Tiba-tiba Ia berpikir Melihat kepadaku Segera setelah Aku masuk Ia berkata Ia berkata Berikan padaku Lembaran-lebaran Yang di dalamnya Ada keterangan Tentang ibadat Ali bin Abi Talib A.S.A. Aku berikan buku itu Kepadanya Ia membacanya Sebentar Lalu meletakkannya Kembali Sementara tangannya Bergetar Ah siapakah Yang sanggup Beribadat Seperti ibadatnya Ali bin Abi Talib A.S.A. Dengarkan ketika Ia bermunajat Dan berdoa Anda pasti Tidak akan mampu Menahan diri Dari tangisan Kepusuan Dan kehancuran hati Itulah kita Malaikat Dalam busana manusia Dengarkan dia Seperti yang disampaikan Kepada kita Oleh Tawus Al-Yamani Aku melihat Ali bin Hussein Bertawaf Dan beribadat Sejak Isa Sampai dini hari Ketika ia tidak Melihat seorang pun Ia menengadah Ke langit Tuhanku Gemintang Langitmu Telah tenggelam Mata-mata Makhlukmu Telah tertidur Tapi pintu Masih terbuka Buat para peminta Aku menghadapmu Memohon agar Kau ampuni Daku Kau sayangi Daku Kau perlihatkan Kepadaku Wajah kakekku Muhammad S.A.W. di padang Kiamat nanti Ia menangis Dan berdoa Demi keagungan Dan kemuliaanmu Dengan maksiatku Tidaklah aku bermaksud Untuk menentangnya Ketika aku melakukan Kemaksiatan Bukanlah Karena aku ragu Atasmu Bukan karena aku Tidak tahu Balasanmu Bukan juga Karena aku Melawan Hukumanmu Tapi nafsu Menguasai diriku Tirei yang Kau tutupkan Padaku Menyebabkan Aku berani Melakukan itu Sekarang Siapa Berangan yang Dapat Menjelamatkan Daku Dari azabmu Kepada Pia tali Siapa lagi Aku harus Berdantung Jika Kau putuskan Talimu Alangkah Malangnya Aku kelak Ketika Bersimpuh Di hadapanmu Waktu itu Kepada orang Yang ringan Timbangannya Diperintahkan Ambil Balasanmu Kepada orang Yang berat Timbangannya Dikatakan Beruntunglah Kamu Ya Allah Apakah aku Termasuk orang Yang mendapat Balasan Bersama orang Yang ringan Amalnya Ataukah aku Beruntung Bersama orang Yang berat Amalnya Selakalah Gaku Bertambah Usiaku Bertambah Juga Dosa-dosaku Aku tidak Bertahubat Belum Datangkah Saatnya Aku malu Menemui Tuhanku Lalu Ia menangis Lagi Seraya Mendendangkan Puisi Akankah Kau Bakar Diriku Dengan Raka Duhai Tujuan Segala Harapan Dimanakah Harapku Dimanakah Cintaku Aku Datang Kepadamu Dengan Amal Buruk Dan Kina Di tengah Makhluk Ini Tidak ada Yang jahat Seperti Kejahatanku Kemudian Dia menangis Lagi Tuhanku Engkau Dilawan Seakan-akan Engkau Tidak Melihat Engkau Tetap Santun Seakan-akan Engkau Tidak Pernah Dilawan Engkau Berusaha Merebut Cinta Makhlukmu Dengan Anugerakmu Yang Paling Baik Seakan-akan Engkau Perlu Kepada Mereka Padahal Engkau Duhai Juntunganku Tidak Berbantung Kepada Mereka Kemudian Dia Rebah Ketanah Bersujud Aku Mendekati Dia Aku Angkat Kepalanya Kepangku Aku Menangis Sampai Air Mataku Jatuh Kepipinya Ia Bangkit Duduk Ia Berkata Siapa Yang Mengganggu Zikirku Kepada Tuhanku Aku Menjawab Wahai Putra Rasulullah Untuk Apa Jerit Tamis Ini Kami Juga Semua Berbuat Seperti Ini Kami Melakukan Maksiat Kami Berbuat Dosa Ayahmu Hussein Bin Ali Ibu Fatimah Az-Zahra Dan Kakekmu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'arihi Wasallam Ia Menoleh Kepadaku Dan Berkata Hei Tawus Jangan Jangan Sekali Menyebut Ibuku Bapakku Dan Kakekku Allah Menciptakan Surda Untuk Siapa Saja Yang Mentaatinya Dan Berbuat Baik Walaupun Dia Hambah Dari Afrika Dia Menciptakan Raka Buat Siapa Saja Yang Menentang Nya Walaupun Ia Seorang Hayid Dari Kureus Tidakkah Kau Dengar Firman Allah Apabila Sangka Kala Ditiup Maka Tidak Ada Lagi Perkalian Nasab Di Antara Mereka Dan Hari Itu Tidak Pula Mereka Saling Bertanya Demi Allah Untuk Hari Esok Tidak Ada Yang Bermanfaat Selain Amal Soleh Yang Kamu Kerjakan Parabrak Terakhir Di Atas Saya Kutip Dari Pengantar Abbas Ali Al-Musawi Untuk Bukunya Firihab Sahifah Sejadiyah Rihab Di Dalam Bahasa Arab Adalah Dataran Rendah Lembut Dan Subur Tanah Subur Dan Menghijau Karena Menampung Air Dan Menyimpannya Ali Al-Musawi Membawa Kita Kepada Keindahan Taman Sahifah Sejadiyah Seperti Membawa Para Pengembara Di Padang Pasir Ke Hasil Yang Hijau Dan Sejuk Disitulah Kita Melepaskan Dahar Ruhaniah Dan Merebuk Anggur Ilahiyah Yang Dialirkan Dalam Setiap Doa Dan Munajat Ali Zainal Abidin Abad Ali Al-Musawi Yang Menulis Buku Firihab Sahifah Sejadiyah Dahulu Adalah Pemimpin Hezbollah Dialah Yang Beserta Keluarganya Dibom Oleh Israel Dalam Sebuah Mobil Sehingga Dia Istrinya Dan Seluruh Anaknya Gubur Sebagai Syuhadan Dan Tampaknya Perjuangannya Yang Sangat Berat Itu Dilhami Oleh Rehab As Sejadiyah Oleh Taman Sahifah Sejadiyah Selain Kitab Yang Baru Saja Sebut Ada Sekurang-kurangnya Empat puluh Komentar Dan Penjelasan Untuk Sahifah Sejadiyah Tidak Kita Sebutkan Disini Kecuali Yang Paling Terkenal Yaitu Riyadu Sariqin Yang Ditulis Oleh Sayyid Ali Khan Al-Husayni Al-Qatrani As-Shirazi Meninggal Tahun 1120 Hijrah Tidak Perlu Juga Diureikan Tentang Sanat-sanat Doa Ini Yang Menurut Para Ahli Hadis Mencapai Derajat Mutawatir Yang Paling Penting Kita Catat Adalah Sahifah Sejadiyah Merupakan Karya Suci Dari Manusia Suci Ali Zainal Abidin Inilah Kumpulan Juga Membingbing Kita Kedekatnya Doa Doa Disini Akan Membersihkan Batin Anda Dari Berbagai Penyakit Hati Menyobekkan Tirei Yang Menghalangi Anda Melihat Keindahan Tuhan Dan Memberikan Kepada Anda Kelezatan Bermunajat Karena Keindahannya Dan Kemiripannya Dengan Doa Nabi Daud Alayhi Salam Saifah Sejadiyah Juga Dinamai Zabur Keluarga Muhammad Salam Tapi Apakah Doa Doa Ini Yang Disusun Dan Diajarkan Pada Abad Ketujuh Masih Relevan Bagi Manusia Yang Hidup Di Abad Kedua Puluh Atau Bagi Mereka Yang Bahkan Belum Lahir Tanya Said Susun M. Jaffi Dalam Pengantarannya Untuk The Sums Of Islam Terjemahan Bahasa Inggris Saifah Sejadiyah Yang Disusun William Citik Yang Menjawabnya Sendiri Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Kita Harus Mengajukan Sejumlah Pertanyaan Lain Apakah Manusia Harus Dianggap Hanya Dalam Pengertian Biologis Sebagai Binatang Yang Paling Cerdas Apakah Ia Harus Dilihat Sebagai Binatang Ekonomi Yang Dikendalikan Oleh Hukum Penawaran Permintaan Dan Pertentangan Kelas Apakah Ia Harus Dipandang Sebagai Hewan Politik Dengan Politisisme Yang Berlebih Menghujani Pusat Ciwanya Menyingkirkan Ilmu Agama Dan Kebijakan Atau Apakah Ia Memiliki Unsur Rohaniah Yang Mendorong Untuk Meletakkan Hal Yang Duniawi Dan Sementara Di Bawah Yang Abadi Dan Yang Benar Adakah Manusia Harus Dipahami Secara Biologis Politis Atau Ekonomis Atau Kita Harus Memperhitungkan Hakikat Yang Paling Dalam Rok Tuhan Yang Dimasukkan Kedalamnya Dan Cita-cita Akhir Yang Harus Diwujudkannya Esensi Setiap Era Zaman Atau Peradaban Baik Zaman Dulu Abad Pertengahan Atau Modern Tidak Teretak Pada Kesatuan Biologis Ras Manusia Tapi Dalam Nilai Nilai Yang Menciptakan Dan Memelihara Era Zaman Atau Peradaban Tersebut Hilangnya Unsur Spiritualitas Dari Kemanusiaan Telah Menjadi Penyebab Utama Supremasi Materi Yang Menjadi Beban Yang Berat Dan Menindas Kekalahan Manusia Oleh Materi Menjadi Kelemahan Utama Manusia Sekarang Ini Abama Berakar Dalam Perasaan Takzub Atas Misteri Abadi Kehidupan Kita Merasakan Kekaguman Dan Keterpesonaan Pada Misteri Kegaiban Dan Bergerak Dalam Pencarian Abadi Untuk Memperoleh Jawaban Pada Teka Teki Perenial Dengan Kerinduan Untuk Menemukan Kebenaran Segala Sesuatu Kebenaran Yang Universal Dan Absolut Yang Berlaku Bagi Semua Orang Di Semua Tempat Dan Segala Waktu Tulisan Syed Haim Jafri Sekaligus Merupakan Pertanggungan Saya Dalam Menerbitkan Perjemahan Indonesia Ini Kalau Pertanggungan Jawabnya Saya Gunakan Kata-kata Yang Sangat Ilmiah Supaya Orang Tidak Bisa Menuntut Saya Karena Tidak Memahaminya Ada Banyak Kekurangan Di Dalamnya Sangat Sulit Memindahkan Keindahan Bahasa Arab Kedalam Bahasa Indonesia Misalnya Saya In Sebut Kadang-kadang Imam Ali Janal Abidin Menggunakan Kata-kata Yang Berbeda Tapi Artinya Sama Menggunakan Muradid Misalnya Khosya Khaw Mahabah Khosyu Semuanya Itu Artinya Pakut Dan Diulang-ulang Setiap Kalimat Itu Misalnya Allah Karena Takutnya Kepadamu Seluruh Mahluk Keduanya Takut Lagi Takut Lagi Dan Saya Tidak Mungkin Semua Menerjemahkan Jadi Takut Karena Dalam Bahasa Arabnya Ganti-ganti Itu Kata-katanya Sementara Bahasa Indonesia Kita Cuma Punya Satu Kata Untuk Takut Itu Saya Mikir Kontang-panting Untuk Menemukan Empat Kata Untuk Takut Akhirnya Ketemu Juga Dan Setelah Itu Saya Sampai Bersikir Setelah Menerjemahkan Saifah Sejadiyah Ini Saya Membuat Kamus Sinonim Sebab Kalau Anda Nulis Ini Sudah Tinggal Saya Ketemukan Takut Gentar Apalagi Sekarang Bisa Menemukan Empat Berkah Imam Aliz Zanel Abidin Naskah Arab Yang Saya Pergunakan Sama Dengan Naskah Yang Digunakan William Siti Tapi Saya Menambahkan Sebagai Doa Pengantar Munajab Yang Saya Ambil Dari Asahi Pak Sajadi Al-Jami'ah Naskah Yang Terbitkan Oleh Mu'asasah Imam Mahdi Um 14 11 Munajab Itu Saya Ambil Sebagai Kenangan Pada Saya Belajar Kepadanya Insya Allah Saya Menambahkan Doa Dua Ini Dalam Naskah Tersebut Kedalam Buku Ini Pada Edisi Revisi Ucapan Terima Kasih Kepada Orang Orang Tidak Mereka Saya Tantungkan Disini Karena Saya Terusakan Terima Kasih Kepada Jemaah Al-Munah Waroh Jadi Jadi Pasti Sakit Hati Karena Itu Tidak Saya Sebutkan Ada Jemaah Al-Munah Akhirnya Saya Persembahkan Buku Ini Kepada Semua Pecinta Ahli Baik Dan Termasuk Ketujemah Al-Munah Dengan Harapan Semoga Allah Menganubrahkan Kepada Kita Keindahan Kecintaan Kepadanya Dan Kelezatan Bermunajat Padanya Semoga Salam Sejahtera Dilimpahkan Kepada Muhammad Dan Keluarganya Salam Sejahtera Bagi Imam As-Sajjad Ketika Dilahirkan Ketika Terbaring Di Karabela Teraniaya Dan Ketika Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Untuk Memberi Syafaat Dengan Izin Allah Ta'ala Nah itu Pembakaan Ini Sekali Lagi Untuk Mengenang Imam As-Sajjad Yang Lahir Pada Tanggal Lima Syaban Bulan Ini Sambil Memperingati Wiladah Beliau Dan Berkenalan Dengan Tokoh Besar Di Dalam Sejarah Ini Amat Mengherankan Kita Bahwa Tokoh Tokoh Besar Dari Keluarga Nabi Itu Hampir Tidak Kita Kenal Di Tengah Tengah Masyarakat Saya Ingat Ketika Kita Memendirikan Azahra Ketika Disebut Nama Azahra Pak Baharun Lopah Tidak Tahu Siapa Azahra Dia Mula-mula Keberasaan Wah Ini Terlalu Bau Ke Arab Araban Lalu Dia Mengusulkan Al-Ghazali Al-Ghazali Itu Ke Ke Arab Araban Kata Ustaz Abdul Qadir Al-Ghazali Itu Artinya Tukang Memintal Benang Apa Kita Memdirikan Public Tekstil Kemudian Lalu Itu Apa Arti Azahra Cemerlang Indah Berbunga Wah Bagus Bagus Dia Mulai Mikir Lagi Tapi Dia Mikir Gimana Kalau Kita Sebut Aja Universitas Islam Kebangsaan Telah Muji-muji Azahra Dia Inginkan Universitas Islam Kebangsaan Tapi Kemudian Beliau Sendiri Berkata Sudah Islam Kebangsaan Lagi Sudah Universal Itu Islam Sekarang Kita Batas Lagi Kebangsaan Lagi 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 Mukir Lagi Dia Mencari Cari Kemudian Ustaz Abdul Qadir Menjelaskan Pak Itu Azahra Itu adalah Putri Rasulullah Salallahu Alhamdulillah Itu Gelaran Fatima Langsung Terkejut Pak Lupa Masya Allah Kalau gitu Tidak boleh kita ganti lagi Ini Azahra Ini surah nama Istimewa Sudah Tuhan datangkan kepada kita Aram kita menolaknya Jadilah Azahra Sekarang Azahra Tidak begitu kita kenal Di tengah-tengah Masyarakat Kalaupun kenal Azahra Itu cuma milik Satu manhab Saja Milik Syiah Berapa waktu yang lalu Di Jakarta Ada seminar Sayidah Fatimah Azahra Dengan menghadirkan Para aktivis Perempuan Di Indonesia Orang-orang Yang datang Ke seminar itu Semuanya Diwanti-wanti'i Di omat-omati Di KD-KDI Oleh orang banyak Bahwa itu seminar Itu Seminar Syiah Saya sampai berkata Kalau Sayidah Fatimah Disebut Syiah Apakah Aisyah Disebut Sunni Kalau begitu Ibu-ibu Yang anti Poligami Sebaiknya Ikut Sayidah Fatimah Karena sampai Meninggal dunianya Ia tidak pernah Dimadu oleh Ali bin Abi Talib Ibu-ibu Yang suka Kepada Poligami Pilihlah Aisyah Karena dia Adalah istri Yang kesekian Dari Rasulullah Ibu-ibu Yang kebanyakan Aktifis Tentu saja Akhirnya Milih Sayidah Fatimah Tapi saya bilang Itu keliru Karena baik Sayidah Fatimah Maupun Aisyah Adalah milik Umat Islam Seluruhnya Baik Syiah Maupun Sunni Dan Imam Ali Zainal Abidin Itu juga Milik Kita semua Apakah Anda Beranggapan Bahwa Ali Zainal Abidin Itu Syiah Dan Abu Hurairah Itu Sunni Kalau begitu Siapa diantara Anda Yang suka Main-main Dengan kucing Pilihlah Abu Hurairah Dan siapa yang Mau beribadat Berlama-lama Pilih Imam Ali Zainal Abidin Dan itu tentu Pengkhinaan Kepada Abu Hurairah Jadi dan karena itu Baik Abu Hurairah Maupun Imam Ali Zainal Abidin Adalah Khazanah Umat Islam Juga Assalamualaikum Wa Alhamdulillah Rabbil Alami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh